Halo Halo disini sudah lama sekali ya tidak bikin video ya sudah berapa pokoknya lamalah Oke di video kali ini kita langsung saja ya kemarin saya sudah sampai saya loat ya kemarin saya sudah post di community tab saya yang di YouTube kalau saya membuat video ini story of season pionier of Olive Town apa yang ingin kalian tanyakan dan saya bilang disitu jangan kejauhan ya karena disini juga saya belum mainnya terlalu jauh ya ini masih Spring 21 kita kayaknya tidur dulu ya jadi kita langsung lihat saja community tabnya ya dan kita baca satu-satu apa yang bisa saya bantu dan bisa saya jelaskan kepada kalian semua sampai di tanggal 21 ini ya ini lumayan lah ya Oke kita baca dulu dari handplay gue udah lihat gameplay sampai tahun dua uh gila lihat youtuber mana ini sudah tahun 2 itu strik sekali kayaknya mainnya tahun 2 ya yang masih yang jadi masalah adalah makernya kebanyakan dan yang terlalu spesifik cuma bisa bikin satu dalam satu waktu juga Oke ini yang saya komendul ya sebelum masuk ke yang lainnya menurut saya benar karena untuk sebuah gameplay farming simulator ya untuk yang kitanya ini mau untuk jadi petani dan sebagainya sebenarnya kebanyakan alat dan mesinnya ya sebenarnya tapi di satu sisi karena ini dia jadi pionir dari kota ini ya Pioneer of Olive Town ya berarti dia menjadi pionir dalam kota ini jadi seharusnya wah ini sambil record patah-patah ya seharusnya tidak terlalu masalah karena dia ingin membangun kota ini bukan hanya membangun pertaniannya sendiri atau peternakannya sendiri jadi menurut saya ada kurang dan lebihnya ya pro dan kontra lah sebenarnya jadi very well lah menurut saya ya setengah-setengah lah bolehlah nggak ada masalah sih sebenarnya selama gameplaynya masih menarik tapi sampai saat ini ya sampai di spring 22 ini masih menarik menurut saya usah sambil jalan-jalan saja kasih lihat kalian map-mapnya mungkin sambil saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komunitas laki dari ini dari laki Mizili unicornnya nah ini sampai sekarang kalian lihat ya saya di sini belum ada unicornnya sampai di sini sudah bangun jembatan sudah terbuka ini belum ada unicorn dan kalau mau bicarakan kuda dulu ya kuda sebelum unicornnya kuda kuda itu adanya di bagian sebelah sini nah di sini dia kemarin ada nampak kudanya ya meskipun sekarang sudah tidak nampak lagi kakinya kemarin dia ada di bagian sebelah sana bagian Aduh tidak kelihatannya sebagian sebelah sana jadi kemungkinan antara dua hal sebenarnya kalian bisa mendapatkan kuda itu dari ada nanti saya kasih tampilkan di sini videonya dicuplikannya ada di salah satu serain ada kalau kita membuat permohonan di sana kita bisa dapat hewan-hewan yang unik dan mungkin saja termasuk unicornnya nah itu ya atau mungkin dia bisa bisa didapat seperti kuda biasanya atau mungkin bisa dibeli juga jadi antara dua itu saja antara bisa dibeli atau bisa didapatkan dari serain itu dengan permohonan itu kita bisa membukanya agar bisa kita beli nantinya gitu ya karena kalau tidak ada di permohonan mungkin tidak bisa dibeli gitu ya Nah sebenarnya juga ada fakta menarik bahwa unicorn ini sebenarnya bukan unicorn gitu ya karena kelihatannya ini ada ini ya ada tusuk-tusuknya gitu ya di kepala ternyata ternyata itu hanya rambut saja rambut kudanya yang ternyata hanya di kuncir-kuncir gitu bukan unicorn ternyata jadi kalau misalnya saya bilang unicorn di video sebelumnya jadi mohon dimaafkan ternyata bukan mirip saja dan itu sangat mengecewakan sih kalau ada unicorn kan lebih keren lagi karena saya kiranya akan ada itu tempat yang kita ada naik ke atas itu ya yang nantinya ada naik atas ada di tempat spesial lah intinya saya belum kasih tempat spesial ya balik lagi ya nanti abis ini disayangnya itu bukan unicorn ya jadi sayang sekali laki mizili jadi maaf sekali sepertinya itu bukan unicorn ya Oke kita langsung lanjut ke komentar selanjutnya dari sak oh ada event ya kalian sambil lihat saja eventnya sahak narut sah naruto motornya nabang Nah kalau masalah motor dia itu nantinya akan dikembalikan dengan sendirinya karena awalnya itu kan kita mainnya itu motor kita rusak nah motor kita rusak itu nantinya dia diperbaiki bukan nantinya dia diperbaiki sama aduh saya lupa namanya pokoknya ada tukar reparasi motor lah pon Vincent yang suruh bawa kesana si wali kota ini yang suruh bawa kesana eh Victor kenapa Vincent Victor suruh bawa kesana diperbaiki nantinya tapi sampai sekarang bisa dapat sih tanggal 22 ini tapi saya sudah lihat di videonya youtuber yang saya subscribe itu dia sudah kembali motornya dan tidak memerlukan apa-apa sebenarnya jadi kalian tinggal main saja nikmati gamenya nantinya motornya akan kembali sendirinya atau mungkin di hatinya si si tukang reparasi motor itu bertambah mungkin di tiga hati atau empat hati kalian bakal balik motornya atau mungkin kalian main saja sepanjang waktu berjalan nanti kembali sendiri jadi bukan masalah ya tentang motor ternyata nah ini lagi dari Yoni Triana gua siap berbagi video bro nanti Alhamdulillah lah kalau karena saya ini susah bikin footage-nya ya footage-nya ya ini laptop bukan punya saya jadi sekalian laptop saya bisa sempatkan jadi maaf kalau susah saya rekam videonya Oke kita lanjut lagi di komennya siapa lagi ya Oh ya ini sahat Naruto masih tidak lagi sah sah Naruto ya sah Naruto namanya sama trik-trik dapat uang cepat kalau ada nah ini sampai tanggal 22 saya lumayan punya trik sih sebenarnya meskipun tidak banyak-banyak amat dapat uangnya tapi untuk pemula-pemula seperti kita yang baru main dengan keterbatasan kita yang ada langsungnya kita baru mulai ini game baru tidak ada yang tahu kanunya gimana caranya ya tidak seperti hari punya sebelumnya saya punya teori sendiri di sini kalau di sini sebenarnya yang paling banyak untuk uang ya untuk masalah uang untuk menghasilkan uang sebenarnya di sini adalah mancing ya jadi kalian itu pertama nanti saya buatkan video selanjutnya jadi apa yang harus kalian lakukan sebelum memulai game ini yang harus pertama-pertama pertama sekali kalian eh pertama sekali kalian lakukan saat main game ini nantinya nanti ada di video selanjutnya jadi kalau untuk uang uang masalahnya ya masalah uang ya uang itu sebenarnya yang paling penting di sini adalah dari mancing karena ada salah satu ikan namanya sparkling fish kalau tidak salah ini tunggu ya ini kita ke tempat spesial ya yang ada sama korok pokor ini ini tempat ini tidak ada di peta kalian tidak bisa kemana ke tempat ini kalau tidak pakai bantuannya sih korok pokor yang ini gitu ya kembali lagi uang eh dari ikan mancing ya ya sparkling fish namanya kalau tidak salah itu sekali mancing kalian dapat bintang dua saja atau dapat tiga bintang saja itu harganya satunya 500 bayangkan kalau kalian langsung dapat sehari tiga bisa satu setengah 1500 gol perhari dan itu susah didapat ya sparkling fish nya itu yang pertama yang kedua saya tentu saja sebenarnya dari eh apa sih namanya bibit ya jelas itu bibit mau turnipka mau potato mau apapun itu tapi kalau turnip atau apa tanaman saya tidak terlalu sarankan karena mahal ya bibitnya bibitnya disini satunya ada 200 ada 150 dan itu mahal hitungannya karena disini ternyata agak susah mendapatkan uang di awal-awal karena misalnya kita jual ini saja saya perlihatkan jual ini royal fern saja harganya cuma 12 gold bayangkan kalau kita harus mencari sampai berapa ribu gold dalam sehari ini 125 gold stroberi makanya saya bilang Oh ya tanaman liar juga menghasilkan sebenarnya apalagi yang stroberi yang ada potato misalnya turnip tapi liar ya yang tanpa perlu uang pribadi kita yang keluar beli bibitnya itu masih aman sebenarnya 375 lumayan ya dapat mushroom lumayan tapi ini kan harus ditanam dulu ya jadi sebenarnya bisa menghasilkan uang pertama ya dari ikan dari tumbuhan-tumbuhan liar dari menanam tapi kurang worth it dan dari jamur nanti nantinya kalian bisa menanam jamur disini saya tunjukkan lagi sedikit maaf kalau videonya agak panjang ya jadi nonton aja ya jangan slip slip klip-klip jangan skip-skip iklannya youtuber baru cuy baru lumayan dapat 1000 subscriber jadi meet uang dong mana ya eh di sana cuy I'm sorry Bob di sana ya saya perlihatkan ada tempat ini nanti tempat jamur itu ternyata time jamur kita sekali jual dapat tiga itu sudah lumayan banyak ya ini juga ada taman liar nah ini tanaman liar yang begini ya maksud saya lumayan ini aja murah seperti ini ya satu kali dipanen kan lumayan misalnya dapat tiga nih tiga saja tadi harganya sudah berapa ratus gold itu lumayan juga tapi yang paling pertama yang paling banyak uang di sini trik uangnya itu hanya menurut saya ikan sparkling fish tadi Oke jadi itu aja dulu nanti di video selanjutnya gampang lah saya tunjukkan lagi kalau misalnya kalian mau Oh ya kalau video ini like-nya sampai 50k saja 50k gila 50 like saja saya bisa lanjut lagi video selanjutnya ya Apakah kalian juga mau saya lanjutkan main gameplaynya ini meskipun agak patah-patah tinggal komen di bawah atau like juga sampai 50 saya akan lanjutkan video ini dengan trik-trik atau dengan gameplay gameplay saya selanjutnya ya ini juga dari Aomi Haru ya yang terakhirnya komentar akhir sama Harvestmon one world juga dong Bang ya Oke kalau video ini sampai 50 like bolehlah kita main one world juga entah gameplaynya atau trik-triknya tapi kalau one world saya susah agak susah triknya sih sebenarnya karena jujur saya lebih prefer ke game ini jadi saya lebih memperhatikan game ini daripada Harvestmon one world tapi kalau misalnya mau nimainkan gameplaynya to saya punya gamenya dan saya belum coba sih saya sudah coba-coba tapi hanya awal sekali sampai bikin karakter dan sedikit saja jelasin video ini kurang dan lebihnya sedikit saja dari Harvestmon one world polis tahun ini itu yang sisi lebihnya tapi kalau sisi yang lainnya nanti bisa mungkin dijelaskan di video lainnya jangan lupa like-nya sampai 50 like kita lanjutkan video ini dan video-video lainnya Oke jangan lupa subscribe juga supaya saya lebih semangat lagi buat video di tengah-tengah kesibukan halah so sibuk ya gitu lah ya jangan lupa subscribe like komen ya kalau mau lanjut video ini komen like juga sampai 50 like kita lanjut lagi dan saya lebih semangat lagi buat kontennya kedepannya oke doi pamit ciao